Halo cuy dan selamat datang di video hari ini tentang 7 game hack and slash terbaik untuk PC low-end Jika kamu memiliki PC low-end dan suka bermain game hack and slash maka video ini cocok buat kamu Karena di video ini gue telah menyusun daftar 7 game hack and slash yang akan berjalan lecar di PC low-end kamu tanpa masalah Tapi sebelum lanjut ke inti videonya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan dengan list-list game terbaik untuk kedepannya Jadi tanpa basa basi lagi, mari kita mulai Memulai daftar kali ini, yang pertama ada game Diablo 2 Game hack and slash klasik yang telah teruji oleh waktu Dirilis pada tahun 2000, game ini akan berjalan lancar di PC low-end kamu dan memiliki basis penggemar yang besar bahkan hingga saat ini Dengan banyak kelas untuk dipilih dan banyak jarahan untuk dikumpulkan, Diablo 2 harus dimainkan oleh penggemar hack and slash Selanjutnya dalam list kali ini ada game Torchlight Torchlight merupakan game hack and slash yang memiliki gaya seni penuh warna dan menawan yang membedakannya dari game lain dalam genre ini Torchlight menghadirkan ruang bawah tanah acak, banyak kelas dan banyak jarahan untuk dikumpulkan Menjadikannya game yang bagus untuk dimainkan di PC low-end kamu Yang ketiga disini ada game Titan Quest Jika kamu penggemar mitologi, Titan Quest adalah game yang cocok untuk kamu Game hack and slash ini terjadi di urani kuno, Mesir, dan Cina dan menampilkan banyak makhluk mitologis untuk dikalahkan Dengan banyak kelas untuk dipilih dan dunia yang luas untuk dijelajahi Titan Quest merupakan game yang akan menghibur kamu selama berjam-jam Selanjutnya ada game yang sedikit berbeda dari game yang lain dalam daftar ini Yaitu Prince of Persia The Sun of Time Prince of Persia The Sun of Time merupakan game aksi petolangan orang ketiga yang menampilkan elemen hack and slash Dengan gerakan akrobatik dan manipulasi waktu, game ini wajib dimainkan oleh siapa saja yang ingin merasakan game hack and slash yang unik Yang kelima dalam daftar kali ini ada game Dungeon Seek Jika kamu mencari game hack and slash dengan alur cerita yang dalam Maka Dungeon Seek adalah game yang cocok untuk kamu mainkan Terletak di dunia fantasi abad pertengahan Dungeon Seek menampilkan dunia besar untuk dijelajahi Banyak kelas untuk dipilih Dan alur cerita yang dalam dan menarik untuk diikuti Selanjutnya dalam daftar kali ini ada game Nox Nox merupakan game hack and slash yang menampilkan dunia gelap dan gotik untuk dijelajahi Dengan banyak kelas untuk dipilih dan cerita unik yang berubah berdasarkan pilihan kamu Nox merupakan game yang akan membuat kamu terhibur selama berjam-jam Yang terakhir dalam daftar kali ini ada game Baldur's Gate Dark Alliance Baldur's Gate Dark Alliance merupakan game yang menggabungkan gameplay yang ingin slash dengan elemen RPG Dengan cerita yang kaya dan menarik Banyak kelas untuk dipilih dan banyak jarahan untuk dikumpulkan Baldur's Gate Dark Alliance merupakan game yang tidak ingin kamu lewatkan untuk dimainkan Jadi begitulah 7 game hack and slash terbaik yang akan berjalan lancar di PC Loan Kamu Dari game klasik seperti Diablo 2 hingga game yang lebih modern seperti Touchlight Ada sesuatu untuk semua orang di daftar ini Jadi tunggu apa lagi? Pilih salah satu game ini dan mulailah bermain Jadi sepertilah untuk list game hack and slash terbaik untuk video kali ini Dan juga buat kalian yang ingin request buat saya bikin konten apa kedepannya Kalian bisa komen di bawah juga cuy Terima kasih telah menonton bersama gue Ali Ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!